Terima kasih, terima kasih. Apa sebenarnya namanya? Sri Mariam. Tengah nama Mariam nggak? Bisa juga Mariam, bisa juga Mariam. Ibu. Yang kita jaga dan kita hormati. Ini kalau di Tamirong Tamir, Pak, namanya Ponade. Punade. Ya, kalau kita penuli namanya Ulos. Ulos. Oh, ini jadi kayak Ulos ya. Iya. Kalau di kita selendang gitu ya. Kenapa ini disematkan Ulos ini, atau Ponade ini di bahu ini, kami inginkan supaya Bapak yang diamanakan sampai saat ini dan akan berikutnya supaya tetap terjaga. Oh, ya, ya. Oh, begitu. Jadi ada filosofinya ya. 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 Nah ini saya di kuil Sri Mariaman. Bangunannya sudah direnovasi ya tahun 1998. Tapi yang di dalam itu ternyata sudah cukup tua, 1884 tadi. Tempat untuk beribadah, saudara kita, umat Hindu yang terkelihat cukup bagus. Dan ternyata pada saat dibangun renovasinya, pematungnya diambil dari India ya? Pematungnya dari India, India Selatan. Dari India Selatan, kamil ya. Kata Pak Pendeta tadi, sudah ada orang sini yang dilatih. Sehingga nanti kalau ada reparasi dan semuanya begitu, Tidak ada alinya, jadi ada transformasinya lah. Ini model kerukunan yang bisa kita lihat yang ada di Sumatera Utara di Medan. Bu, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Sehat-sehat semua ya. Jalankan ibadah dengan baik, tempat ibadah yang terawat dengan baik, pemerintah sumu juga sudah membantu. Dan satu lagi, kita mau jalan lagi, ini dari orang-orang yang dulu penemoyangnya dari India Selatan, yang di sini Hindu, yang di sebelahnya Muslim. Kita akan lihat masjid. Namanya Masjid Gaudiah. Ini masjid sudah lama ini? 1887. Oh, sudah lama juga? Terus tiap hari kita masak bubur sop India. Apa itu isinya? Daging, rempah-rempah, semua. Makan malamah Adi, Al-Mahki. Apa pendirinya dia? Bukan. Bukan. Beliau salah satu orang Mekah, yang orang Arab, tapi suka berkawan dengan orang India. Jadi tempatnya di sini saja beliau. Jadi permintaan beliau kalau meninggal, minta dikebumikan di sini. Alhamdulillah kita... Dan dia menyebarkan agama di sini waktu itu? Oh, positif. Iya? Oh. Iya, iya. Luar biasa. Dan sampai hari ini, Pak Gubernur, ada yang datang, dia punya aset di Mekah mau diambil alih sama pemerintah. Karena keturunannya nggak tahu ini. Karena beliau ini sempat kawin dengan orang Padang. Jadi kita nggak tahu keturunannya. Di sini? Oh, iya. Asetnya dia di sana? Iya, di Mekah. Oh, iya. Jadi diambil pemerintah ya? Mungkinlah. Sudah diambil pemerintah karena nggak ketemu ya. Ini kiri-kanan sudah padat sekali ya? Tapi ini sudah nggak ada lagi ya yang dimakamkan di sini? Masih. Masih. Ini masih aktif? Masih, masih. Simpatnya menimpa. Oh, menimpa ya? Simpat, Pak Gubernur, Pak. Cepatnya menjatuhkan 5 tahun. Nimpa di atasnya gitu ya? Ada tim alihnya, Pak. Yang itu ngorek ini memang udah ada khusus. Ada alihnya ya? Iya. Pakai dua aja. Oh, terus ini ditambah. Pakai ini ditambah. Ini tahun 2013. 2013 masuk kan? Bukan. Kalau yang ini. Kalau ini 1887. Keselasanannya udah hangat banget sekali ya? Pakai sekali. Ini kita kegiatannya ada Mu'alaf Center. Mu'alaf Center? Dan sudah 120 orang. Kelebihannya kita di hari ini nanti. Sampai 300-400 orang itu buka pesan. Dengan menungkas biar. Apa itu masakan? Ya, waktu berganti. 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 Dan itu dibagi ke banyak tempat. Dan tradisi ini menarik. Karena tadi disampaikan. Di sana ada tempat di badan umat Hindu. Di sini ada yang untuk Muslim. Di sebelah sana ada gereja. Jadi kerukunan yang menurut saya simbolnya. Sudah ratusan tahun. Karena 1800-an. Dan anak muda. Mesti makin banyak melihat situ sejarah. Untuk kita tahu sejarah masa lalunya. Yang kita harapkan nanti. Bagaimana sih orang beragam itu? Boleh tersumbutlah. Untuk melihat ini. Terima kasih. Terima kasih. Saya semuanya. Terima kasih.